Selama ini teman-teman, sudah pernah Pichel suguhin seabrek video soal kinerjanya Ryzen 7000 dalam bentuk laptop ataupun dalam bentuk PC. Dan oleh karena itu, kayaknya Pichel belum pernah bahas nih, sebuah device yang menggunakan kinerja prosesor Ryzen 7000. Dan ini bentuknya dalam AIO PC atau All-in-One PC. Udah, ini device memang agak unik karena AIO PC ini punya level yang nyempil antara laptop dan juga PC. Jadi kayak agak ada di serempet-serempetannya gitu ya. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah device AIO PC dari Lenovo, yaitu Lenovo Idea Center AIO3-24ALC6. AIO PC ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 7 7730U prosesor, 616GB DDR4 dual channel 3,2GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1TB PCIe 3.0, DVD writable drive, integrated GPU Radeon RX Vega 8 dengan 512 sharing memory, layar IPS panel touchscreen 24-inch 8-bit dengan resolusi 1920x80 atau Full HD, dan refresh rate sebesar 60Hz. Kita mulai review kali ini dari segi desainnya. Nah, kalau kebanyakan AIO PC yang pernah Pichel temukan, ini keseringan bentuknya tuh kayak monitor yang cuma dikasih kickstand aja, supaya si layarnya masih tetap bisa berdiri gitu ya kan. Tapi untuk Idea Center AIO3 ini tuh malah lebih minim monitor PC kebanyakan, dan nggak kelihatan sama sekali kalau ini tuh sebuah PC utuh yang sudah siap kita pakai. Start dari sisi depan dulu, ini di mana ada penampakan display layarnya, yang detailnya nanti bakalan Pichel breakdown pas masuk bagian layar. Terus agak terus sedikit, kita akan temukan sebuah next stand yang penempatannya agak asimetris, alias mencong ke arah kanan kalau dari pandangan kita. Next stand ini terbuat dari tabung besi yang solid dan kerasa tebel pas waktu Pichel coba ketok-ketok. Next stand ini juga nanti terhubung dengan semperangkaian skrup yang ditutup oleh cover plastik di bagian belakang monitor, yang nanti juga nanti ini terhubung permanen ke bagian base-nya. Nah, base-nya ini sebenarnya masih sambungan dari next stand-nya, cuma ditutupi dengan cover plastik untuk menambah aksen kokoh lah pada AIO PC ini. Oh iya, next stand hingga base-nya nanti sebenarnya nggak bisa kita copot ya. Pichel aja ngeluarin PC ini dari kardusnya tuh udah langsung utuh dengan stand-nya yang sudah terpasang. Jadi jangan usil-usil mau coba dibongkar gitu. Kemudian kita pindah ke area belakang, di mana ini desainnya juga super polos abis. Nggak ada aksen apa-apa. Paling ranya ada logo Lenovo di pojok kiri atas yang tercetak secara vertikal dan menggunakan base dari bahan aluminium. Lalu di bagian tengah, seperti yang sudah tadi Pichel mention, terdapat cover plastik yang menutupi area sambungan next stand kepada bodi PC-nya. Lanjut ke area bawah, terdapat tombol power di sebelah kiri dan serangkaian AIO port. Maka mulai dari sebelah kiri, terdapat sebuah power connector, satu port full HDMI 1.4, dua port USB Type-A 3.2 Gen 1, sebuah port Ethernet, dan dua port USB Type-A 2.0. Buset dah, kalau misalnya Pichel ngeliat begini, jangan ditanya soal USB 4 lah ya. Aduh, USB 2 aja masih ada guys di PC ini. Aduh, ya ampun. Ini apa-apaan sih sebenarnya. Yaudah lah ya, Pichel nggak bisa komplain lah. Udah, kayaknya sih sudah capek gitu komplain. Oke. Oke lah, kita lanjut dulu ngomongin desain. Masih di bagian belakang, nanti tepatnya di bagian kanan-tengah, terdapat sebuah DVD writable yang akan terbuka secara vertikal saat tombol eject-nya kita tekan. Tahun begini masih ada DVD, ya oke lah. Sementara di sisi bawah, hanya ada sepasang grill audio di bagian kiri dan kanan, dan sebuah SATA tray untuk storage expansion. Sementara di sisi atas, hanya ada sebuah webcam yang harus kita buka secara manual dari bodi case-nya. Lalu yang terakhir di bagian desain, yaitu build quality-nya, di mana EOPC ini memiliki dimensi 54,1 x 43,4 cm, dan memiliki ketebalan total 18,5 cm. Sementara untuk bobotnya sendiri, ini terbilang cukup berat, yaitu 6,81 kg. Kalau Pichel bisa bilang, ya ini bobotnya wajar lah, karena memang device ini dirancang untuk standby di meja, dan bukan buat teman-teman tenteng kemana-mana. Walaupun begitu, bodi keseluruhan EOPC ini memang terbuat mayoritas dari bahan plastik, baik di area base layar, back cover, hingga ke bagian base-nya, seperti yang sudah Pichel mention di awal tadi. Bahan metal palingan hanya bisa kita temukan di neck stand-nya, dan juga bodi frame dan plat lindung, yang ada di bagian dalam dari EOPC-nya. Jadi walaupun luarnya pakai plastik, tapi internal EOPC ini masih terlindungi dengan baik, berkat adanya bodi frame dari logak. Nah, di bagian layar EOPC ini sudah dilengkapi dengan layar IPS panel touchscreen dengan matte finish berukuran 24 inci, yang memiliki aspek rasio 16 berbanding 9, dengan resolusi Full HD atau 1920 x 1080, dengan refresh rate sebesar 60Hz. Palernya diproduksi oleh Lenovo dengan kode LENF918, yang memilih color depth 8 bit, yang sayangnya Pichel nggak nemu data apapun soal color gamut untuk layarnya ini. Bahkan di speksheet yang Bica kita download dari situs resmi Lenovo hanya menyebutkan tingkat kecerahan layarnya aja, yang hanya mampu menghasilkan hingga 250 nits, dan kontras rasio 1000 berbanding 1. Selama pengetesan Pichel sih, visual yang dihasilkan layarnya ini tuh masih tergolong nyaman memang, untuk ditatap berlama-lama. Walaupun secara gambar, kalau bisa-bisa bilang, ini nggak ada terlalu beda jauh lah sama layar-layar yang jenerik-jenerik zaman sekarang. Bener-bener nggak ada terlalu spesial di sini. Produksi warnanya biasa aja, nggak terlalu tajam-tajam amat, dan juga nggak terlalu kontras-kontras. Ya mirip lah, monitor-monitor yang berada di level low-end lah. Dan untuk mempermanis tampilannya, maka layarnya ini sudah menggunakan juga konsep bezel-less, yang hanya menyisakan black bar setebal 6,5 cm di sekeliling area bagian dalam monitornya. Lalu untuk setupnya sendiri, nggak ada tombol-tombol navigasi yang bisa kita temukan pada monitor-monitor konvensional. Jadi semua warna dan kecerahannya bergantung pada settingan Windows. Dan juga sayangnya layar AIO PC ini tidak mendukung akan height adjustment, swivel, ataupun rotation. Dan hanya bisa kita tilt dengan tunduk dan juga dongkakan sejauh minus 5 derajat hingga 25 derajat. Menurut Pichel, sebenarnya layar di sini menjadi titik lemah menurut Pichel ya. Karena ujung-ujungnya dia secara spek nggak terlalu bagus-bagus amat, dan juga secara colornya juga nggak bagus-bagus amat. Dan kita nggak bisa ganti, itu dia sayangnya. Cuma menang touchscreen doang aja lah, karena AIO PC jadi enak gitu kan. Kita mau navigasi, atau mungkin buat kita yang mungkin punya bisnis, cafe gitu ya, mau pakai gini, ya oke lah pakai AIO PC ini. Di bagian input device, maka AIO PC ini dilengkapi dengan 3 input device standar, yaitu keyboard, mouse, dan juga touchscreen pada display. Dan juga satu security input, berupa face unlock pada kameranya. Input device yang pertama yaitu keyboard fisik, dengan switch membran dengan setup dan ukuran full QWERTY keyboard. Yang disebut Lenovo sebagai Lenovo Calliope Wireless Keyboard. Keyboardnya menggunakan keycap ciklet selebar 1,5 cm yang dibentuk sama persis dengan keycap keyboard laptop keluaran dari Lenovo. Dan keyboard ini terhubung kepada AIO PC-nya menggunakan wireless dongle USB 2.4 GHz. Typing feel yang Pichel dapatkan saat menggunakan keyboardnya sama persis, dengan yang Pichel dapatkan waktu menggunakan keyboard di laptop Lenovo Legend Pro, yang sudah pernah Pichel bahas beberapa minggu yang lalu. Travel distance-nya pas dan juga nggak terlalu dekat, membuat ujung-ujung jari kita tuh bisa mengetik dalam waktu lama dengan nyaman. Typing sound yang dihasilkan juga nggak berisik, jadi rasanya enak-enak aja sih kalau dipakai untuk ngetik cepat. Apalagi karena ukuran yang full QWERTY, maka typo-typo sangat minim sekali waktu Pichel pakai typing test. Dan pada penasaran, ini dia deh contoh suara feedback dari keyboardnya. Cek this out. Inboid device yang kedua yaitu mouse fisik, yang dinamakan Lenovo dengan Lenovo Kaliop Wireless Mouse. Mouse ini bertipe laser pointer dan hanya dilengkapi dengan tombol klik kanan dan klik kiri, serta sebuah scroll wheel yang diletakkan di antara kedua tombol yang tadi. Dan sama seperti keyboardnya, mouse ini menggunakan wireless USB dongle 2.4 GHz untuk terhubung kepada AIO PC-nya. Untuk feeling pemakaiannya sih biasa aja, sama kayak kebanyakan mouse-mouse PC yang sudah banyak beredar. Dan nggak ada fitur-fitur khusus yang disematkan Lenovo untuk mouse ini. Dan untuk clicking sound-nya pun juga walaupun agak berisik, tapi masih masuk lah ke batas toleransi di telinga Pichel. Sekali lagi, daripada penasaran, ini dia contoh suara clicking test dari mouse AIO PC-nya. Cek this out. Input device ketiga yaitu touchscreen yang disematkan pada layarnya. Di mana touchscreen-nya sudah mendukung akan 10 titik sentuh, tapi lagi-lagi Lenovo tidak menyediakan keterangan tambahan lainnya. Seperti apakah touchscreen ini punya beberapa pressure point, ataupun sudah support MPP, ataupun Microsoft Pen Protocol, ini sama sekali nggak ada. Tapi navigasi pada permukaan display-nya masih tergolong smooth lah, bahkan dengan ujung-ujung jari kita aja. Cuma ya begitu, dengan kita bisa menekan-ekan layarnya, dan juga secara dukungan layar tuh nggak bisa terlalu fleksibel di geser kanan, geser kiri, menurut Pichel agak kurang maksimal gitu pemakaian touchscreen-nya. Jadi cuma ya ala kadarnya aja lah, kalau misalnya, aduh mouse-nya nggak ketemu, keyboard-nya nggak ketemu, barulah pake layarnya. Dan terakhir untuk input device-nya, yaitu security input, itu IR Cam, yang terdesematkan oleh Lenovo di kamera dari PC ini. Kemampuan IR Cam-nya termasuk baik lah saat Pichel daftarkan kepada Windows Hello, atau pada saat Pichel tes face unlock untuk login pada Windows-nya. Ya ini sebuah nilai plus yang, ya, gimmick-gimmick lah. Pichel malah mengharapin ada fingerprint juga gitu. Nah, di bagian performa, maka PC ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 7730U, dengan fabrikasi 7nm, yang memiliki 8 core 16 thread, dengan base frekuensi 2.0GHz, boost maximum 4.6GHz, dan TDP sebesar 15W. Kemudian pada bagian memori pun, EOPC ini memiliki RAM sebesar 16GB DDR4 dual channel 3.2GHz, yang juga dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home Single Language, dengan build number 22621.2715. Sementara untuk performance boost-nya, walaupun EOPC ini sudah dilengkapi dengan Lenovo Vantage, tapi nggak ada fitur thermal mode seperti yang di Lenovo Legend yang kemarin. Tapi walaupun begitu, EOPC ini masih dilengkapi dengan 2 performance profile, yaitu auto mode dan juga performance mode, yang bisa kita trigger menggunakan kombinasi tombol Fn dan juga Q. Oleh karena itu, kita akan coba tes gimana performanya, dan selama benchmark berlangsung, pichel set PC ini di mode performance, dan tetap terhubung ke arus listrik, karena ini kan EOPC gitu ya, nggak punya baterai internal, jadi mau nggak mau harus dicolokin ke arus listrik. Kita mulai testing pertama dengan Cinebench R23, dan dalam soal ketika pengujian, menghasilkan skor 11.337 untuk multi-core, dan 1463 untuk single-core. sehingga MP rasionya adalah 7,75 kali. Next Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka skor rata-rata adalah 4723 poin. Ini dia perbandingan dengan PC dan juga laptop yang pichel pernah review. Untuk trash 3D rendering BMW di Blender, maka PC ini menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian, dengan rata-rata 3 menit 36 detik untuk CPU test, dan 5 menit 45 detik untuk CPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang sudah pernah review. Untuk tes rendering PC Premier Benchmark di Adobe Premiere, maka AIO PC ini berhasil menerima project 15 clip 4K, dengan format H.264 dan juga present quality 4K, dalam waktu 5 menit 32 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari AIO PC ini, maka skor yang didapat adalah 11.288 untuk Essential, 9.989 untuk Productivity, dan 6.682 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, maka PC ini melakukan skor 6.523. Ini dia perbandingan dengan PC dan laptop yang pichel pernah review. Di sektor grafis, maka PC ini hanya memiliki integrated GPU, yaitu Radeon RX Vega 8 yang memiliki 8 computation unit, dan terdiri dari 512 unified pipeline, serta bekerja di frekuensi 2.1 GHz. Ini tuh GPU-nya masih menggunakan arsitektur Raven Ridge, dan dengan sharing memory default sebesar 512 MB saja. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Time Spy, maka hasilnya untuk integrated-nya adalah 1139 untuk grafik, dan 6.675 untuk CPU. Sehingga rata-rata skornya adalah 1300. Ini dia perbandingan dengan PC dan laptop yang pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkai game seperti biasa. Dan setelah pichel tes diberagam settingan layar, akhirnya pichel putuskan untuk menurunkan resolusinya ke HD atau 1280x720 pixel. Dan untuk setup gamenya pun pichel gunakan setting beragam, agar paling nggak kita bisa mendapatkan playable frame rate yang masih enak lah buat kita mainin gamenya. Untuk game pertama yaitu GTA V, dengan resolusi 1280x720 atau HD, dengan setting normal, average frame rate di 78,5, maximum 99,5, dan minimum 56,1 fps. Dota 2, resolusi HD dan setting medium, average frame rate 71,3, dengan maximum 85,9, dan minimum 51,1 fps. Untuk CS2, dengan resolusi HD dan setting medium, average frame rate di 65,5, maximum 92,6, dan minimum 1,9 fps. Untuk FIFA 22, resolusi HD dan setting high, average frame rate di 109,2, maximum 122,4, dan minimum 13,2 fps. The Sims 4, resolusi HD dan setting ultra, average frame rate di 72,6, dengan maximum 106,9, dan minimum 3 fps. Cyberpunk 2077, resolusi HD dan setting low, average frame rate di 28,7, maximum 35,9, dan minimum 23,4 fps. Need for Speed Unbound, resolusi HD dan setting low, average frame rate di 32,6, maximum 36,4, dan minimum 20,4 fps. Untuk Valorant, resolusi HD dan setting high, average frame rate di 134,7, dengan maximum 182,1, dan minimum 50,7 fps. Terakhir Genshin Impact, resolusi HD dan setting low, average frame rate di 65,5, maximum 86,1, dan minimum 40,6 fps. Lanjut lagi, untuk urusan internal, maka di bagian storage-nya, PC ini menggunakan SSD NVMe 1TB dari Western Digital, dengan kode SN740, yang menggunakan interface PCIe 3.0. Dan untuk kecepatan storage-nya, menggunakan Crystal Dismark, maka untuk sequential 1MB dengan 8T1 thread, sebesar 3,7 GB per second untuk membaca data, dan 3,5 GB per second untuk menulis data. Sementara, urusan data kecil random 4KB dengan 1T1 thread, ada di 57,7 MB per second untuk membaca data, dan 112,1 MB per second untuk menulis data. Secara performa, seperti yang teman-teman sudah saksikan, bahwa kemampuan EOPC ini berada di level mid to low. Dan Pichel merasa bahwa ini lebih banyak brandingannya. Karena secara spek, secara internal, menurut Pichel, EOPC ini agak kurang sanggup lah untuk melakukan komputasi berat. Masih bisa jalan sih, cuma secara kemampuan Pichel merasa ini cuma rebranding aja dari seri-seri yang 5000, seri 4000 gitu ya. Kenapa Pichel berpendapat gitu? Karena memang secara prosesoran pun, ini tuh masih menggunakan teknologi Zen 3. Ya udah lampau lah, sekarang kan udah Zen 4 gitu kan. Jadi secara harian memang masih bisa lah mengkomputasi akan jenis-jenis kayak software office gitu ya, kerjaan-kerjaan website apa, toko online, ini masih oke. Tapi agak ngesek aja gitu. Cuma gara-gara rebranding seri 7, tapi hasil yang kita dapet sebenernya nggak jauh dari seri 5 gitu. Dan dengan menggunakan akan arsitektur yang masih tergolong lama, maka ada beberapa bottleneck yang muncul. Dan ini sangat krusial sekali. Seperti contohnya penggunaan SSD NVMe yang masih menggunakan PCI 3.0. Padahal memang slot interface-nya sendiri sudah menggunakan PCI 4.0. Dan juga penggunaan RAM 16GB DDR4, ini sudah mulai outdated nih teknologinya. Dan untuk urusan gaming pun terlihat, beberapa game masih bisa dijalankan dengan baik dan juga lancar. Ya untuk game-game AAA masih oke lah, walaupun mau harus diturunkan, dan juga rata-rata fps-nya cuma 30 fps sih guys. Mau main game apa coba ya kan? Sementara untuk internalnya sendiri, untuk mendinginkan akan bagian dari IOPC-nya, maka ini dilengkapi dengan sebuah kipas pendingin yang terhubung dengan heatpipe tunggal untuk menarik hawa panas dari chip CPU dan juga GPU-nya. Nanti untuk hawa panasnya sendiri akan dihembuskan melalui lubang ventilasi yang ada di bagian atas dari layarnya. Dan untuk menguji kemampuan cooling-nya, maka IOPC ini dites dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 hingga 24 derajat Celcius, dan juga PC-nya pixel set kepada mode auto pada performance profilnya. Dan tentu saja IOPC-nya ini harus tetap terhubung kepada laptop listrik, karena kalau nggak, ya bakal nggak hidup. Dan dalam keadaan idle, maka PC ini berada di range CPU usage 4,6% dengan temperatur 55,4 derajat Celcius, dengan daya 9,7 Watt, dan frekuensi yang berada di 3,7 GHz, yang sempat sesekali spike ke level 4 GHz. Kemudian di menit ke-10, pixel jalankan stress test dengan aplikasi ID64, maka powernya sempat naik ke 38,3 Watt, dengan suhu di 79,4 derajat, yang melonjak hingga ke 90,4 derajat Celcius. Sementara untuk frekuensinya pun masih stabil, berada di 4,1 GHz. Beberapa detik sebelum menit ke-3, dayanya tuh langsung turun ke 32,9 Watt, dan suhunya berada di 86,6 derajat Celcius, sementara untuk frekuensinya pun turun ke 3,8 GHz. Tapi di menit ke-4, stress test, CPU-nya tuh mulai throttling hingga ke level 3,4 GHz, yang dibarengi dengan perunan power hingga ke 25,4 Watt, dan suhu di 74,9 derajat Celcius. Setelah itu grafiknya cenderung stabil hingga akhir pengetesan, dengan CPU-nya berada di level frekuensi 3,4 hingga 3,6, dan juga powernya di 25 Watt, dan suhu di level 75 hingga 76 derajat Celcius. Dan setelah 21 menit, 4 detik dari total durasi testing, which will hentikan pengetesan dengan skor akhir di 3,5 GHz untuk frekuensi, 25,2 Watt untuk power, dan 75,5 derajat Celcius untuk temperaturnya. Seperti yang teman-teman lihat, meskipun panasnya masih termasuk wajar, tapi sudah masuk ke level mengkhawatirkan bagi CPU-set ya. Karena, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi, menjelang menit ke-4 stress test, maka prosesornya langsung throttling dengan impact yang berasa banget. Dan sudah jelas, walaupun ini pakai prosesor yang serinya U, ini seri prosesornya laptop loh. Tetap aja masih nggak bisa gitu ya. Kayak setengah hati banget gitu naruh pendinginnya gitu kan. Aduh, yang penting jangan digas berat-berat aja ya. Masuk di bagian audio, maka EOPC ini memiliki sepasang stereo speaker yang masing-masing memiliki daya 3 Watt yang terletak di sisi kanan dan kiri dan menghadap ke bagian bawah di bagian bawah. EOPC ya. Menghadap ke bawah di bagian bawah. E-MOSIONAL DAMN IT! Dan kerennya lagi, kedua speaker ini sudah menggunakan teknologi dari Harman. Ya, cardonnya nggak tahu kemana, mungkin mereka lagi cerai kali ya guys. Output suaranya bulat, kenceng, bassnya juga masih dapat, walaupun memang tetap kurang nendam. Mirip kayak speaker-speaker yang ada di laptop yang tergolong high-end. Dan saat kita uji di volume maksimum, maka speaker ini dapat menghasilkan suara ternyata 82,5dB, dengan maksimum hingga 87,9dB. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker EOPC ini. Check this out. Terima kasih telah menonton! Masuk ke bagian webcam, maka EOPC ini juga memiliki sebuah webcam dengan resolusi yang lumayan, yaitu 2,1MP, yang dapat merekam video Full HD 1080p 30fps, atau foto sebesar 1920x1080px. Tapi pas pice-pice lihat hasil recordingnya, lumayan banyak juga noise-nya. Padahal sudah dibantu pakai lampu penerangat. Ya, kalau teman-teman ada yang penasaran, gimana perbandingannya gitu ya, ini dia deh contoh hasil video dari webcam-nya, biar teman-teman bisa berpendapat sendiri. Check this out. Oke teman-teman, ini bukan hasil dari kamera dari PC-nya, dari TENOVO, ini ada di settingan paling terbaiknya ya, kira-kira masih ada noise-nya, ini paling pakai lampu. Kalau ada gelap, kalau terang, sama aja noise-nya. Jadi, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya di bagian konektivitas, maka EO PC ini dilengkapi dengan WiFi chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8852BE yang support WiFi 680211AX, Bluetooth versi 5.1, dan sudah support dual frekuensi, yaitu 2.4 dan juga 5 GHz. Dan seperti yang sudah official mention tadi di bagian desain, maka EO PC ini juga dilengkapi dengan Ethernet port ataupun port LAN yang juga menggunakan chip dari Realtek Semiconductor dengan kode RTL8168-8111 yang memiliki transfer speed hingga 1 GB per second. Sementara di sisi power, seperti yang sudah official mention pada sebagian performa, maka EO PC ini tidak mempunyai baterai internal seperti laptop, tapi menggunakan adapter listrik yang memiliki daya maksimum 90 Watt dengan voltage range dari 110 hingga 240 V. Jadi untuk segmen ini, nggak ada tes baterai dan juga charging ya teman-teman. Oleh karena itu, kita langsung lanjut aja ke topik berikutnya. Nah, terakhir di bagian upgrade, maka EO PC ini memiliki opsi upgrade yang tergolong banyak di segi storage dan juga memorinya. Di sisi storage ada satu slot NBME PCI yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD NBME dengan kapasitas 1 TB. Opsi upgrade-nya teman-teman bisa mengganti modul SSD yang ada dengan kapasitas yang lebih tinggi dan juga dengan support kepada PCI 4.0. Karena sekarang yang dipakai itu cuma PCI 3.0. Jadi kalau mau di upgrade biar speednya juga lebih naik. Nggak sampai di situ aja, karena di bagian bawah monitornya terdapat tray yang berisi 2,5 inch disc bay yang bisa kita isi dengan hard disk ataupun SSD ukuran 2,5 inch yang masih menggunakan interface SATA. Nah, untuk opsional upgrade-nya, teman-teman bisa ganti tray DVD RW-nya dengan KD yang berisi HDD atau SSD 2,5 inch dengan interface SATA juga. Cuma estetiknya jadi agak-agak hilang sih. Jadi, yaudah lah manfaatin. Sementara di bagian memori terdapat sepasang slot SODIMM DDR4 yang saat ini sudah terisi dengan 2 keping SODIMM DDR4 dengan masing-masing kapasitas 8GB. Jadi, kalau teman-teman ngerasa ini masih kurang cepat ataupun kurang gede, langsung ganti aja keping SODIMM-nya kepada kapasitas yang lebih tinggi hingga total 32GB alias 16GB per masing-masing slot. Selebihnya sih, nggak ada lagi opsi upgrade untuk AIO PC ini. Overall, menurut video-video Pichel, Lenovo Idea Center AIO 3 dengan kode 24ALC6 ini adalah sebuah jawaban buat kebutuhan teman-teman yang memiliki sebuah device yang masih tergolong simpel, portabilitasnya kayak laptop, tapi masih memiliki fleksibilitas ataupun kemampuan upgrade yang sama seperti PC. Karena dari segi desain, AIO PC ini masih tergolong compact karena hanya sebesar monitor 24 inch aja. Jadi, nggak akan terlalu makan tempat tuh di meja kerja teman-teman sekalian. Apalagi mungkin buat kita yang baru mau buka bisnis, yang mau buka warnet, namanya masih ada buka warnet sekarang ya? Bisa lah pake ini gitu. Jadi, kantornya tuh nggak banyak ada kotak PC-nya, ada ini-nya gitu kan. Jadi, udah langsung beres gitu. Ditambah lagi, kalau misalnya di kolong meja teman-teman ada kotak PC-nya, maka menggunakan AIO PC ini kolong meja teman-teman jadi plong, jadi bisa isi barang yang lain gitu kan. Karena semua device sudah ada langsung di hadapan mata kita. Cuma sekali lagi, ini adalah tool buat kerja. Karena dapur pacu yang digunakan memang bukan buat digeber kencang-kencang. Mau buat editing, mau buat apa, agak berat sebenernya buat feature. Jadi, kalau teman-teman yang tadi sudah lihat AIO PC ini, terus berpikir mau nge-game, udahlah, tinggalkan mimpi itu teman-teman. Itu tuh gak ada bisa kita andalkan. Apalagi gak bisa pakai external GPU, gak ada port-nya, segala macem. Aduh, udah ribet sendiri lah. Dan kalau buat harganya sendiri, maka AIO PC ini dibanderol mulai dari harga 14 jutaan di online marketplace resmi Lenovo Indonesia. Menurut Pichel, untuk harga segini agak tergolong mahal. Kenapa? Karena dengan harga segini, teman-teman udah bisa beli laptop. Sebenernya. Tapi tergantung lagi peruntukannya. Kalau Pichel sih 14 juta, menindikasi laptop aja sih. Walaupun Pichel nge-review, tapi jujur nih ngomong kepada kalian. Mending kalian beli laptop aja. 14 jutaan udah bisa dapet, kalian bisa bawa kemana-mana. Kalau butuh apa-apa, colokin ke monitor. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mencet produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk lain resmi ini, plus kunjungi social media dari Pichel Tekno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com Serta gak lupa juga kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group yaitu Pichel Main Game yang bahas game konsol, PMG Femmes yang bahas vlog aktivitas Pichel dan juga keluarga, serta Pichel Touch Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jangan lupa. Beneran loh. Jadi itu dia video channel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye. Iya bener juga. Lebih penting laptop sih. Tapi ya, ya mungkin buat kantoran lah ya. Tapi tetap aja gitu. Kalau buat kantoran, kalau misalnya tiba-tiba mati distrik kayak di Makassar tuh Moja Tua. Bye-bye. To be continuedictional happy